Hai Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini Apa kabar nih teman-teman? Semoga semua lembaran sehat, bahagia, serta diberikan kelanjaran rezeki, amin Nah teman-teman, menjadi cantik itu adalah keinginan semua wanita ya kan Sehingga terkadang melakukan berbagai cara nih Baik itu yang biasa aja, kayak pake skincare gitu kan Hingga yang lebih ekstrim, seperti operasi plastik ya teman-teman Nah di kasus kali ini, ada seorang wanita cantik yang dia akan melakukan filler payudara Ternyata malah menjadi akhir dari hidupnya, waduh ini sih ngeri banget Nah gimana sih kisah lengkapnya? Yuk kupas tuntas di channel Rikaro Erwinai Rudi atau biasa dikenal dengan nama Windy Adalah seorang transpuan berusia 54 tahun Ia tinggal di kecamatan Cikupa, Tangerang, Banten Dia adalah seorang dokter kecantikan di sebuah klinik yang berlokasi tidak jauh dari rumahnya Tetangganya berkata Windy sudah mendirikan klinik ini sejak tahun 2004 Bahkan sudah banyak sekali pelanggan yang selalu bolak-balik ke kliniknya itu Windy tidak sendirian teman-teman dalam menjalankan praktik tersebut Dia ditemani oleh salah seorang asistennya yang bernama Arief Abdullah Menurut informasi, Arief adalah seorang pria berusia 30 tahunan Yang sudah sejak lama bekerja dengan Windy Nah di dalam salonnya itu Windy membuka jasa untuk mempercantik penampilan Seperti pemasangan silikon, suntik filler, dan beberapa operasi kecantikan yang lainnya Akan tetapi ternyata Windy ini bukanlah lulusan fakultas dokter Melainkan dia membuka klinik kecantikan tersebut secara ilegal Dan bahkan tidak mempunyai surat izin sama sekali Tidak ada yang tahu bila Windy membuka klinik secara ilegal Beberapa warga juga mengatakan Windy selalu bilang kepada mereka Bahwa dirinya adalah seorang dokter spesialis Yang sudah sangat berpengalaman dalam melakukan operasi tersebut Hingga teman-teman pada akhirnya datanglah seorang customer yang bernasib malang Pada sekitaran tahun 2011 Windy mempunyai seorang kenalan yang merupakan salah satu customer setianya Dia adalah seorang perempuan pekerja seks komersial yang berusia 34 tahun berinisial RCD Dia tinggal di kecamatan Cikupata, Ngerang, Banten Windy dan juga RCD ini lumayan dekat Bahkan RCD juga sering lho berkunjung ke klinik untuk sekedar mempercantik diri Pada awal tahun 2011 RCD sudah pernah melakukan operasi pembesaran payudara kepada Windy Atau filler payudara gitu ya Dan pada saat operasi pertamanya ini RCD merasa sangat puas dengan kinerja yang dilakukan oleh Windy Menurut dia tidak ada keluhan apapun bahkan dia merasa terlihat lebih seksi dari sebelumnya Nah dikarenakan merasa puas RCD kemudian menghubungi Windy untuk melakukan filler payudara kedua kalinya Nah untuk yang kedua ini teman-teman filler tersebut dipatok dengan harga 4 juta rupiah 1,5 juta bisa dibayar melalui transfer dan sisanya dibayar melalui cash Pada tanggal 18 Februari tahun 2022 Windy dan RCD kembali membuat janji untuk melakukan filler payudara tersebut Tempatnya mereka sepakati di sebuah hotel yang berlokasi di Taman Sari Jakarta Barat Yaitu di kamar nomor 401 Namun teman-teman tanpa pengetahuan orang lain diketahui Windy ini menyuruh Arief untuk membeli cairan kimia di sebuah toko dengan harga 250 ribu rupiah Windy berangkat dari rumahnya dengan menaiki sebuah bis dan dia turun di terminal kebonjerug Jakarta Barat Setelah itu dia kemudian dijemput oleh Arief Pada sekitar pukul 1 siang dengan menggunakan sepeda motor ya teman-teman Mereka berdua langsung menuju ke hotel yang telah dipesan oleh RCD Setelah ketiganya sudah bertemu Arief kemudian menunggu di luar hotel Sedangkan Windy dan RCD langsung melakukan praktek operasi payudara tersebut di dalam kamar Operasi ini diawali dengan memperlihatkan RCD yang terbaring di atas tempat tidur Dia kemudian langsung dibius oleh Windy Windy menyuntikkan sebanyak 1000 ml cairan kimia filler di bagian kedua payudaranya Yang mana? Masing-masing kedua payudaranya ini disuntikkan sebanyak 500 ml Nah setelah operasi selesai Windy dan Arief kemudian langsung cabut dari hotel tersebut Sedangkan RCD memutuskan untuk menginap kembali Namun teman-teman di hari yang sama baru saja beberapa jam selepas operasi Tiba-tiba RCD ini mengalami sakit dan perih di bagian payudaranya Bahkan dia juga sempat mengeluhkan rasa sakitnya itu kepada beberapa temannya Termasuk kepada Windy dan juga Arief Tetapi kala itu Windy malah mengatakan bahwa ya hal itu sangat wajar Dan dia meminta kepada RCD agar tidak usah khawatir Namun ternyata teman-teman operasi yang dilakukan oleh Windy ini Gatot alias gagal total Tiba-tiba saja RCD mengalami kebocoran di bagian payudaranya Nah selain kebocoran dia juga mengalami pendarahan yang cukup hebat Sampai pada akhirnya dikarenakan kehabisan darah RCD pun harus kehilangan nyawa seketika Pada hari Minggu tanggal 20 Februari sekitar pagi hari Ada seorang petugas hotel yang kebetulan sedang bertugas Nah dia pun langsung menelpon kamar RCD untuk mengkonfirmasi Bahwa masa waktu penginapan sudah habis atau waktunya check out gitu ya Namun teman-teman setelah ditelpon beberapa kali oleh petugas RCD sama sekali tidak merespon Tidak ada yang mengangkat telpon itu gitu kan Nah dikarenakan petugas tersebut merasa kok janggal Akhirnya mereka mengutus pihak keamanan hotel Untuk langsung mengecek ke dalam kamar tersebut Dan sesampainya di sana mereka pun terkejut nih teman-teman Karena menemukan keadaannya RCD ini RCD ini sudah tak bernyawa Dengan kondisi bagian payudaranya itu yang bocor dan mengeluarkan banyak sekali darah Petugas hotel kala itu kemudian langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Metro Taman Sari Untuk segera dilakukan penyelidikan lebih lanjut Nah setelah pihak kepolisian beserta petugas puskesmas datang Mereka pun langsung memastikan bahwa RCD ini meninggal akibat filler payudaranya mengalami kebocoran Dikarenakan dari hasil sementara sama sekali tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuhnya Kemudian dinyatakanlah RCD ini meninggal akibat kebocoran silikon di bagian kedua payudaranya Mengetahui hal itu akhirnya pihak kepolisian pun langsung memburu pelaku yang sudah melakukan operasi tersebut Dan dari hasil keterangan beberapa saksi ditambah lagi rekaman kamera CCTV hotel Diketahui bahwa RCD ini sudah melakukan pertemuan dengan sosok Windy untuk melakukan operasi Dan dari hasil rekaman CCTV tersebut pada sekitar pukul 4 sore di tanggal 18 Februari Di sana terlihat Windy bersama dengan asistennya sedang keluar dari kamar nomor 401 Dan akhirnya tidak memakan waktu lama mereka berdua pun berhasil diringkos Saat mereka berada di tempat kediamannya Saat diinterogasi lebih lanjut akhirnya Windy mengaku nih teman-teman bahwa dia telah melakukan malpraktek kepada customernya Dia juga mengaku bahwa ternyata selama ini dia bukanlah seorang dokter yang mempunyai surat izin untuk membuka klinik Sejak tahun 2004 klinik yang telah didirikan oleh Windy ternyata ilegal Dan untuk saat ini keduanya pun masih dalam pemeriksaan lebih lanjut di kantor pihak kepolisian Nah sementara untuk RCD sendiri dia sudah dimakamkan di kampung halamannya Demikianlah teman-teman kasus yang sangat tragis ini Pelajaran yang bisa kita petik Berhati-hatilah menentukan tempat untuk mempercantik diri Pastikan tubuh dalam keadaan fit dan klinik tersebut legal serta bersertifikat Nah bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kasus kali ini? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya Dan doaku semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan Serta pelaku bisa diberi hukuman yang setimpal Teman-teman ingat untuk selalu hati-hati dan waspada Jaga kesehatan dan sampai jumpa di videoku selanjutnya Bye